Welcome back to my channel my bro my brother all how are you today salam sehat dan maiz sejahtera selalu buat kita semua yang pasti apa terkabul hajat kita mari kita sama-sama ikuti pencarian dan berbahagia disanto pertanyaan dan ada testimoni sedikit yuk kita sama-sama ikuti welcome to my video let's go bikin tajub Allah pasti Allah bikin tajub kita gimana Allah mau bikin tajub kita orang kitanya nggak bikin tajub Allah kalau anak bikin tajub orangtua bangun pagi nyapu ngepel bebenah kalau papa kita punya motor dicuci motornya cuci mobilnya pasti orangtua kita tajub lihat HP kita jadul dibeliin HP baru begitu bikin tajub Allah mau caranya apa bebas mau yang mana ya itu baik maka kalau boleh minta tolong ditropong Pakci saya ditropong nggak kalau teropong kontor lo bolong Alhamdulillah berarti masih bolong ya masih istri lo ada kenapa enggak lo tiap hari ngeremes keremes tetainya istri gue tiap hari ngeremes tetainya istri gue remes gue remes gue remes nih kalau ada ngasih gue tunai di restoran jembat Alhamdulillah udah bos remes remes aja bikin istri lo senyum-senyum bikin Allah tajub dan istri senyum-senyum nanti kalau istri lo disenyum terus tinggal masukin rumah sakit jiwa ya kalau umur makasih Baji ya yo enggaknya Pak Ibu Assalamualaikum ya Assalamualaikum Pak Ji ya saya dari Padang Padang pertanyaannya Apadang enggak ada yang mau ditanyakan Pagi enggak ada yang mau ditanyakan saya sudah pernah sudah menjalankan ilmu Pak Udah mempraktekin umur jadi selama mempraktekan tuh banyak kemudahan Pak Ji banyak kemudahan kesini aja saya enggak punya ongkos tapi dibayarkan pesawat dibayarkan penginapan ya jadi itu saya meminta sama Paji ucapkan terima kasih boleh praktekin terus ya ya terima kasih yuk Bapak Pak Assalamualaikum Pak Ji saya Ari dari Cirebon Ari dari Cirebon pertanyaan apa Ri yang pertama Pak Ji bentar ya bentar habis nanya laki-perempuan laki-perempuan gitu ya ganti-gantian biar enggak ketukar alat lami nih yang pertama Pak Ji eh mau menanyakan apa ulasan yang tadi Pak yang setelah suhu setelah pada suhu tadi kan ada ada yang apa Pak yang CD dimasukin ke botol yang masukin hajatnya apa saya sudah melakukan pertanyaan Bapak apa pertanyaan gini Pak saya sudah melakukan menggunakan CD yang sembilan hari saya masukkan dalam botol cuman siapa eh hajatnya itu ada tiga tiga foto saya masukkan ke dalam situ nggak bisa nggak bisa ya Pak ya satu foto satu cara dalam satu botol saya bongkar aja ya Pak ya kan kayak kemarin tamu saya Ji gua udah sholat tahajud Ji gua udah sholat hajat kok hajat gue lemot eh kartu kredit lu berapa kartu kredit gua 21 ya 21 sholat hajat saya niat saya niat sholat hajat dua rokat karena Allah utang saya di CMB niaga lunas minggu ini Allah wakbar satu hajat satu hijab satu nanti BCA Allah nanti Bang Lipo atau Bang Mandiri ini enggak satu sholat 21 kartu kredit Malaikat juga mau nanya bingung satu-satu oke berarti saya bongkar Pajib dan terus yang pertanyaan jangan dibongkar yang itu tetap bikin tiga lo bikin lagi aja satu 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 jadi ada empat yang satu tiga yang satu 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 jangan dibongkar jangan sayang ya Pak ya kalau udah jadi es mambo oke yang kedua Pak Haji eh ini anugerah Alhamdulillah saya rasakan puluhan tahun Baji jadi saya kalau boleh dibilang mau kena sihir atau santet Pak Haji bos orang paling goblok nyantet lu bos ganteng enggak mancung enggak tinggi enggak ya aduh orang paling goblok lo tuh cocoknya nggak disantet bos langsung dibunuh Alhamdulillah nyaris Pak nyaris ya maksudnya pertanyaannya gini Pak Haji gimana saya bisa bebas dari itu Pak Haji karena saya merasakannya on off Pak Haji kadang ada kadang bisa bisa gampang lah bos tidak ada orang yang pakai cara dalam dibalik mati disantet nggak ada kalau dia disantet-santetnya balik lagi kayak yang bikin set hajar lo tinggal melayat aja tidak ada orang pakai cara dalam dibalik kena investasi bodong enggak ada lu udah pakai cara dalam dibalik aja bos manjur ini lebih karibat lokal jaman dulu Alhamdulillah udah ya udah nanti kan tinggal nunggu santet dulu ada lagi makasih Pak Haji ya Assalamualaikum Mbak Haji ya saya Rohayati dari Jelengsi Rohayati Iya apa pertanyaannya saya mau menanyakan saya punya suami tapi suami saya punya sakit di pipinya ini kedut-kedut begini terus kedut sendiri ya sudah berjalan tiga tahun ini yang yang saya tanyakan solusinya apa ya Pak Haji di jilat sama istrinya mau ga dia di jilat sama istrinya jadi bu jilat pipinya bu 99 kali sekali jilat Oh sehari tiga kali umur suami ibu berapa 50 nggak sampai 50 hari sembuh Amin ada lagi satu lagi Paji saya kan kebetulan punya tim kosidah saya sebagai pokalis skosidah tapi secara suara saya suka ilang-ilangan gitu Paji gampang kalau tidur pakai cel dalam bekasnya suami di leher nanti suaranya enggak bakal hilang Oh ya terima kasih Padi ya jadi nyanyi suaranya suami yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sudah bertanya tadi malam namun pada saat ini pun mau kembali lagi pertanyaan agar boleh tasik malaya apa pertanyaannya ini sebelum pertanyaan akan dibuka dulu sebelumnya pertanyaannya apa tasik malaya ini pertanyaannya kalau langsung saya punya utang yang begitu besar sebesar apa gede mana utang kamu sama alat laminkamu besaro klamin jadi kecil dong utangnya kalau di alat laminkam utangnya kecil tadi kan udah dijawab sama ibu tadi tuh nyeletuk ya Emang ibu udah lihat alat laminkam ini dia ya ya pertanyaannya apa namun perlu juga diketahui bahwa utang itu sebetulnya bukan utang saya jadi yang utang siapa anak-anak yang utang yang utang tapi yang ketimbangnya yang harus bertanggung jawab adalah bapaknya karena tidak tega saya melihat anak yang begitu dicaci di bawah kan ada tamu yang duduk di depan yang kurus kerempeng jelek mau jadi tumba nanti gue kasih dua tidak mau ya udah nanti pasti lunas praktekin ilmu RDAI alhamdulillah Pak Haji dan ibunya dan anak saya pun sudah melaksanakan apa yang diberitakan oleh Pak Haji seperti sholat ini bangun jam 12 kurang kemudian senyum sekuasanya karena tidak bisa senyum pakai tasbeh gitu sehingga tidak terhitung gitu berapa kali senyum itu yang dilakukan kemudian sholat Haji dilaksanakan bahkan kalau perlu juga diketahui insyaallah 8 rukahat hajudnya kemudian sholat hajat 4 rukahat itu yang sudah dilakukan kemudian ngaji sampai terbit matahari dan dilangsungkan dengan sholat isrok dan duha itu sudah dilakukan kemudian yang lainnya pun sudah dilakukan seperti dari tadi CD kemudian gosok muka ini kemudian pakai pakai apa tadi yang diimpin itu sudah dilakukan seperti kemudian apa yang tadi diberitakan bahwa membuat apa sesuatu surat yang di di apa tadi di di apa oleh oleh CD kemudian dimasukkan ke botol dan dimasukkan ke kulit kas itu sudah dilakukan namun sampai saat ini apa yang seharusnya selesai belum selesai begitu jadi minta pendapat Pak Haji bagaimanakah agar kami bisa melaksanakan dan tuntas utang yang ditanggung oleh saya sendiri pak pokoknya gini pak bapak bisa gak ngerjainnya ngerjainnya yakinnya harus tingkat dewa nah itulah bapak tuh belum tingkat dewa iya bapak masih baru tingkat dewi saya maunya tingkat dewa tingkat tinggi begitu pasti dikabul pak pasti dikabul bapak jangan kalah sama Haji Marko sama Roni sama yang dari BSD cair 350 miliar mumpung bapak lagi jelek-jeleknya mukanya kerjain dah kalau udah putih agak lama terkabul nyemuk hitam ya kemudian tadi juga gak bapak pada kesempatan ini pun minta dukungan begitu dukungan moral dari Bapak Haji dukungan doanya agar bapak punya istri gak sih punya kenapa gak praktekin ilmu kariban lokal bapak ngeremes-ngeremes tetanya istri istri ngeremes-ngeremes alat lamini Bapak itu aja pak bisa jadi seharian 24 jam bapak meremes-meremes bisa gak insya Allah ha insya Allah sekemampu bisa ya udah bapak itu praktekin bisa ada lagi sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau ada sedikit sharing kalau saya sudah mempraktekan ilmunya dari Pak Haji Alhamdulillah saya sebetulnya dapat anugerah itu luar biasa dari Allah dan saya sudah sangat-sangat dari anak jadi anak saya autis saat itu saya kena KDRT di bulan April kemarin jadi dipisahkan dulu nah pada saat saya lagi depresi tapi saya sudah merasa bahwa ini adalah kodarullahnya Allah bahwa ini adalah pilihannya Allah untuk saya jadi pada saat itu saya harus menerima memaafkan dan harus memang apapun itu ikhlas karena memang itu adalah anugerah yang paling besar buat saya jadi pada saat saya datang ke sini di bulan Juli kemarin mendengarkan Pak Haji sekali itu banyak tinggal di mana di Bogor oh Bogor ya yang jadi setelah Juli itu Agustus kata Pak Haji di apa makanan dikirim makanan di rendam air di Sidi nah akhirnya saya lakukan itu di Agustus di minggu kedua di Agustus minggu kedua setiap minggu saya kirim makanan ke adik saya karena anak saya itu dipisahkan dulu dari saya tinggal di adik saya dan dua kali tiga kali saya kirim makanan dia tiba-tiba kangen banget sama saya dan Alhamdulillah dia pengen kembali ke saya di bulan September awal dia kembali ke saya seminggu di saya tapi saya harus bereaksi harus bagaimana actionnya dan sekarang dia ada di sini karena dengan di izin Pak Haji yang kedua silahkan tinggal di sini dan itu dia menjadi member berguda di sini karena kalau kalau autis kan memang harus member berguda nah jadi akhirnya Alhamdulillah sedikit demi sedikit berangsur pulih malah tapi ada sedikit ada distrik mungkin ya ada emosi atau apa saya cuman ngasih saran pakai celana kebalik di sini karena kata Pak Haji seperti itu dia praktekin di rumah mama kayak begini bukan kayak spiderman jadinya karena ini spiderman 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 ya spiderman ya mah kayak spiderman ya iya kayak spiderman kalau bisa bu anak ibu yang autis kan kayak spiderman ibu juga pakai kayak ibunya spiderman hahaha kalau dia ada emosi atau sedikit ada kata-kata yang tinggi saya cuman ngomong gini halo mulai lagi mulai lagi mama punya 1M di rekening mama punya 1M dia langsung ketawa hahaha nah sekarang saya sebetulnya bersyukur banget banyak hal yang yang terjadi yang indah banget untuk saya walaupun sedikit-sedikit tapi itu nyata real apa yang sudah saya lakukan dari yang apa dari prakteknya dari Pak Haji gitu kan jadi saya berterima kasih alhamdulillah ikhtiarnya alhamdulillah gitu kan jadi yang satunya lagi mungkin adalah kan kata Pak Haji satu-satu diberesin ya nah yang satunya lagi ya saya pengen beres anugerah yang lain yang anugerah yang lain salah satunya saya sih sebutnya kebayangnya pengen centongnya Pak Haji aja hahaha itu aja sih makasih banyak Pak Haji boleh ibu tinggal telaten aja ke anak kalau ibu malah sempet rendam cahadalam ibu tiap hari dimasak buat minum anak buat bikin agar-agar buat masak nasi atau buat apa pakai itu nanti anaknya udah udah oh 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 puding jadi nanti kan judulnya puding rasa sidi iya bener puding rasa calon dalam yup itulah tadi ya seorang ibu yang memiliki anak autis ya dengan waw anugerahnya ya sudah kenakan DRT ya tapi bisa legowo beliau bisa legowo dan akhirnya anaknya bisa normal dan waw sungguh yaitulah kelegoan kita jika telah menerima takdir yang diberikan dari sama pencinta Allah SWT jika kita terima menikmati dengan apa yang telah ditarikdirkan maka akan diberikan kenikmatan-kenikmatan yang lebih indah begitulah ya jadi terima kasih buat kalian semua salam saya damai sejahtera selalu dan jangan pernah lupa untuk bahagia jangan mikir komen ngeluh jalanin nikmatin syukuri butuh proses bukan protes wajing ketumburu don't worry baby salam saya damai sejahtera selalu wajing ketumburu let's go